Hai assalamualaikum salam sehat bro melanjutkan masalah BMS ya sekarang menjadi part 2 jadi part satu saya mencoba mencarjar dengan BMS 1S ini dengan baterai ini kemudian sekarang saya ingin mencoba dengan tp4056 saya ingin membuktikan jadi yang sudah terbukti bahwa pada saat mencarjar charger tidak ada pembatas arus pada BMS kemudian ini tp4056 seperti ini yang sering saya katakan bahwa tp4056 ini sama dengan BMS 1S seperti ini ini sama persis ini BMS 1S untuk membuktikan bahwa pada BMS tidak ada pembatas arus saat charger bisa kalian lihat pada part satunya Oke pertama akan saya tunjukkan dahulu ini baterai kemarin bahwa tp4056 ini BMS 1S dan ini modul paling aman kalian lihat ini baterai belum begitu kosong karena baru saya coba sebentar Oke saya coba charger saja dan kita lihat besar arusnya saya menggunakan charger ini saja mudah-mudahan terlihat jelas sedang mencarjur dengan arus 329 miliampere kalian perhatikan besar arusnya 320 sekarang 200 miliampere sudah saya lepas Oke sebelum saya coba mencarjur saya beri beban dahulu ini agar bebannya besar kita buktikan dahulu pengukur arusnya menggunakan Oke saya coba bebannya sudah lihat besar per lampu sekitar 400 900 miliampere saya coba apakah mati di 3 ampere jadi bebannya kurang besar ini saya beri beban Oke bro ini sudah saya gabung saya ingin membuktikan bahwa pada saat disjak ada pembatas arusnya pada BMS 1S saya coba saja kalian lihat kalau 2 ampere masih aman masih bisa digunakan Oke saya tambah ini ada 8 saya tambah agar di atas 3 ampere saya coba langsung sebentar ya benar ini saya paralel bebannya langsung off dan BMS masih off terus sampai beban tidak ada jadi ini saya matikan dahulu kemudian salah satu baru saya nyalakan bebannya ame bro hebatnya BMS jadi kalau terjadi kelebihan beban kalian harus putus dahulu seperti ini ini nyala saya coba ulang kemudian ini saya pasang dan kelebihan arus maka off otomatis untuk menyalakannya bebannya kalian matikan semua baru kalian nyalakan kembali oke mudah-mudahan kalian paham kemudian ini akan saya coba dahulu akan saya biarkan dahulu agar sedikit kosong ini akan saya biarkan dahulu oke setelah sedikit saya kosongkan saya akan mencharger ini dengan sistem BMS 1S seperti menggunakan modul ini kalian perhatikan saya menggunakan tegangan eh sebentar saya ukur dahulu tegangan di sini jadi tegangan di aki jangan agar tidak terlalu besar terbaca 4,1 jadi saya buat kalian perhatikan 4,3 saja oke ini saya mencharger dengan sistem seperti BMS 1S pada TP4056 jadi saya ambil di P positif dan B P negatif kalian perhatikan besar arusnya pasti besar ini saya coba sebentar lihat hampir satu ampere oke lalu akan saya coba menggunakan charger seperti TP4056 pada umumnya oke saya coba saja charger oke besar arus sekitar 608 paham ya Bro jadi TP4056 pada umumnya oke saya coba saja charger oke besar arus sekitar 608 paham ya Bro jadi TP4056 pada umumnya TP4056 benar-benar sama dengan BMS cuma ditambah deteksi arus saat mencharger dan tentunya indikator full seperti ini jadi besar arus akan lebih besar bila kita mencharger pada titik P plus dan P negatif tapi ingat tidak ada pembatas arus saat charger lalu akan saya terangkan kenapa bisa ada pembatas arus saat discharger jadi kalian lihat ini TP4056 ini BMS1S nya dan rangkaiannya sama seperti ini ini sudah saya tulis secara coret jadi modul yang digunakan umumnya DW01 kontrolnya jadi IC ini bekerja akan kita lihat dahulu pada saat discharger jadi pada saat discharger besar arus arah arus mengalir dari baterai ke beban atau ke kanan seperti ini dan kalian perhatikan jangan perhatikan pintunya perhatikan mosfetnya ini pada saat discharger arus mengalir seperti ini ke kanan maka kalian perhatikan dioda bayangan pada mosfet jadi bila ada arus mengalir dari kanan ke kiri seperti ini maka mosfet ini tidak pengaruh mau on mau off arus tetap bisa mengalir jadi bila ini off mosfetnya maka arus melewati dioda bayangan ini bila on arus mengalir langsung pada mosfetnya kemudian mosfet ini tentunya kalau off arus akan putus atau pada saat discharger akan diputus bila arus melebihi 3 ampere ini contohnya karena mosfetnya menggunakan tipe 8255 jadi cara kerjanya untuk membuat mosfet ini off pada saat discharger maka CS harus mendapat tegangan minimum sebesar 150 milivolt 150 milivolt ini dihitung kalau kita hitung balik merupakan seperti rumus ohm tegangan arus sekali resistansi jadi karena ini spesifikasinya 150 milivolt maka besar resistansi pada mosfet tegangan dibagi arus sekitar 0,05 ohm jadi seperti ini saya gambarkan jadi pada saat discharger ada resistansi mosfet ini dan resistansi mosfet ini jadi total untuk spesifikasi bms 1s 3 ampere yang kalian perhatikan 3 ampere nya resistansinya total sekitar 0,05 ohm kedua ini kalian bisa perhatikan makanya di bms spesifikasinya beda-beda misalkan ini 1s 8 ampere karena diparalel jadi bila diparalel tentunya untuk mendapatkan nilai 150 milivolt arus harus lebih besar dua kali lipatnya karena ini diparalel paham ya Bro yang menyebabkan spesifikasi berbeda pada bms tergantung dari rds mosfet yang digunakan oke saya kira itu saja oh ya bagi kalian yang belum tahu saya live di aplikasi sebelah TTK setiap jam 11 malam jadi kalau kalian ingin bertanya kalian bisa mampir disana namanya sama Radar 05 oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati